Ya baik pemirsa, masih bersama kami, wujud kepedulian Kagama Pekalongan menyalurkan bantuan bagi kelayan RPSBM. Sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat yang membutuhkan, keluarga alumni Universitas Geja Mada atau Kagama Cabang Kota Pekalongan, di momen bulan suci Ramadan kali ini berbagi kebahagiaan dengan menyalurkan bantuan iftar, kebutuhan toiletris, dan pakaian pantas pakai bagi kelayan lansia terlantar dan ODGJ di Rumah Perlindungan Sosial berbasis Masyarakat atau RPSBM, Jumat 14 April. Penyaluran diserahkan secara simbolis oleh Wakil Wali Kota Pekalongan yang sekaligus Ketua Kagama Cabang Pekalongan, Salahudin, bersama istri Istiqomah dan juga didampingi Sekretaris Kagama Cabang Pekalongan, Kusuma Adi Ahmad, serta segenap anggota melalui bidang sosial dan pengabdian masyarakat. Salahudin menuturkan bahwa RPSBM memiliki kebutuhan yang cukup banyak untuk memfasilitasi pasien di dalamnya. Hal itulah yang membuat pihaknya memfokuskan bantuan sosial ke tempat tersebut. Kegiatan bidang sosial dari Kagama Pekalongan, ini Kepala Bidangnya Pak Dr. Kasih, ini teman-teman Kagama, Dawa Kelapa Airi, Sekretaris Pak Kadia, Sekretaris Pak Kadia, Sekretaris Pak Rasu dan sebagainya. Kita milih RSBM untuk kepedulian kali ini, disamping kegiatan yang lain, kayak kemarin pemberian, terauh, beber untuk besar, daerah yang mencirop itu ya. Juga dengan kita memberikan keperluan ke sini, seluruh anggota Kagama dan keluarga besarnya dijauhkan dari balak seperti lansia yang tidak di luarganya dan juga orang-orang yang kehilangan kesehatan. Selanjutnya, Kadia Sapaan, Sekretaris Kagama Cabang Pekalongan menyebutkan, jumlah bantuan yang diberikan antara lain 100 pak iftar, kebutuhan toiletri senilai 500 ribu rupiah dan juga tujuh paket donasi sandang layak pakai. Pihaknya berharap melalui kegiatan ini bisa menumbuhkan rasa kepedulian seluruh anggota dan masyarakat lainnya, bahwa masih banyak saudara yang membutuhkan uluran bantuan dari sekitarnya. Kenapa yang pada masyarakat memilih lokus RPSBM karena yang pertama, RPSBM ini adalah lembaga perlindungan dan rehabilitasi sosial yang berbasis masyarakat. Nah, kami bagian dari masyarakat Putapkalongan, entitas dari Alung, ini terpanggil untuk bersama-sama berkontribusi kepedulian sosial. Nah, bentuk kontribusi ini tentunya kami mempertimbangkan yang pertama dari kebutuhan. Karena ini bulan Ramadan, kami menyampaikan editor menumbuh buka, tau-pau, sejumlah status pek, kemudian paket toiletris perlengkapan mandi, dari sabun, minum singkat, kemudian pembes dan sebagainya ini. Dan yang tidak kalah menarik adalah untuk kepedulian dari Anggota Agama untuk berbagi dalam bentuk donasi pakaian layak dan pantas pakai. Ada baju, ada sarung, ada selana, bahkan mungkin sandal.